Intro Menghadapi Tunisia di match day pertama grup F Piala Afrika 2021, Mali berhasil mengamankan 3 poin berkat satu-satunya gol yang dicetak Ibrahima Kone melalui eksekusi penalti. Namun, bukannya hasil akhir yang menjadi sorotan di laga tersebut, melainkan kontroversi yang terjadi di sepanjang pertandingan. Bermain di Stadion Limbe Omnisport pada selasa malam, Wasit Sikaswe yang memimpin jalannya laga, memberhentikan pertandingan sebelum laga memasuki menit ke-90. Kacaunya lagi, Sang Wasit meniup luit panjang tanda berakhirnya pertandingan sebanyak 3 kali dalam waktu yang berbeda. Pertama, Sikaswe mengakhiri laga di menit ke-85, di mana keputusan tersebut membuat pelatih dan ofisial Tunisia bingung dan marah. Sikaswe kemudian memberi isyarat untuk kembali melanjutkan pertandingan. Di menit ke-89, lagi-lagi ia meniup luit panjang untuk mengakhiri pertandingan. Geram dengan keputusan Wasit, pelatih dan ofisial Tunisia langsung menyerbu Wasit sambil melakukan protes. Keributan sempat terjadi di atas lapangan yang membuat petugas keamanan sampai harus turun tangan untuk melindungi Wasit. Pukul 22.15 waktu Indonesia Barat, ofisial Konfederasi Sepak Bola Afrika menerobos masuk ke lapangan dan mengatakan jika pertandingan akan kembali dimulai. Akhirnya, pada pukul 22.30, pertandingan antara Tunisia melawan Mali resmi dimulai kembali. Para pemain Mali terlihat telah memasuki lapangan, di mana sebelumnya keeper Mali Ibrahima Bosso Munkoro telah menerima penghargaan Man of the Match. Setelah pertandingan dimulai kembali, laga yang penuh dengan kontroversi itu akhirnya benar-benar berakhir pada pukul 22.40. Dalam sesi konferensi pers, pelatih kedua tim memberikan tanggapannya atas keputusan kontroversi yang dilakukan oleh Wasit selama pertandingan. Wasit meniup peluit pada menit ke-85 dan ke-89. Ini gila, dia membuat kami kehilangan konsentrasi. Ungkap Monder Kebayar pelatih Tunisia, kami tidak ingin melanjutkan pertandingan karena para pemain sudah mandi. Dekonsentrasi dan kehilangan semangat dalam menghadapi situasi mengerikan ini. Dengan kemenangan tersebut, Mali saat ini berada di posisi kedua grup F di bawah Gambia. Sementara Tunisia menempati peringkat terbawah dengan 0 poin. Selain kontroversi yang terjadi di atas lapangan, laga antara Tunisia menghadapi Mali juga sempat terancam oleh kelompok bersenjata Kamerun yang membuat Mali harus menunda sesi pemanasan hingga situasinya berjalan normal. Kelompok bersenjata yang menyerang wilayah Limbe itu menyerang kota Limbe yang mayoritas masyarakatnya berbahasa Inggris. Menurut laporan media Kamerun, dua orang tewas akibat baku tembak. Sementara itu, lima orang lainnya mengalami luka-luka. Saksi mata menyebutkan, serangan kelompok bersenjata menyasar sebuah pas militer di jalan menuju pusat kota Limbe. Mali telah menangguhkan latihannya dan meninggalkan stadion. Dua warga sipil ditemukan tewas di pasar buaya sentral menyusul baku tembak antara Ambazonia dengan pasukan pemerintah. Ambazonia sendiri merasa keberatan dengan penyelenggaraan pertandingan Piala Afrika di bagian barat negara itu. Mereka juga telah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sebab sebelumnya mereka juga mengancam akan melakukan kekerasan jika turnamen tetap diselenggarakan di Limbe.